selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peron tinggi, panjang dan persiapan juga dibangun kanopi jadi penumpang yang naik turun di stasiun Gado Bangkong tidak akan kepanasan atau kehujanan jadi ini kayaknya tanah-tanah disini nantinya akan ditaruh atau ditempati oleh peron-peron tinggi dan panjang dari stasiun Gado Bangkong mantap sekali stasiun Gado Bangkong memang hanyalah stasiun yang bertipe halte kereta api yang berhenti disini berangkat ketika penumpang semuanya sudah naik tidak ada jadwal atau waktu yang ditentukan seperti stasiun-stasiun pada umumnya dan mengenai dia kondisi stasiun Gado Bangkong pada saat proses pembangunan atau perluasan area stasiun yang mencapai perluasan area stasiun dan juga peron stasiun Gado Bangkong oke teman-teman ada kereta api dari arah pada larang kak serayu merintas langsung stasiun Gado Bangkong kereta api lokal Bandung Raya tiba dari arah stasiun Padarang terima kasih telah menonton tapi lokal Bandung Raya tiba di stasiun Gado Bangkong stasiun yang dalam proses tidak sampai semenit kereta api lokal bandung Raya bandung Raya diperangkatkan kembali dari stasiun Gado Bangkong terima kasih telah menonton dan sampai semenit kereta api lokal bandung Raya terima kasih telah menonton dan sampai semenit kereta api lokal bandung Raya dan sampai semenit kereta api lokal bandung Raya dan sampai semenit kereta api lokal bandung Raya terima kasih telah menonton Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Orang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya